Badan Pengawas Pemilu RI menerima 5 laporan terkait dugaan pelanggaran pada pemilihan umum 2024. Anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti menyebut Bawaslu juga akan mengecek video-video viral pelanggaran yang beredar di media sosial. Masuk ke Bawaslu RI sampai per hari ini ada 5 laporan terhadap dugaan pelanggaran. Misalnya adalah soal dugaan sudah tercobrolnya surat suara di antaranya itu. Sedangkan untuk data laporan yang masuk kepada jajaran di tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu belum berproses di kami karena kami pun sedang menunggu informasi dari daerah. Tapi yang masuk ke Bawaslu RI sampai saat ini 5 laporan. Ini kan bersifat rekap kalau dari tim penanganan pelanggaran. Tetapi kalau untuk segala hal yang sudah viral, misalnya video-video yang bertebaran di media sosial, ini juga menjadi perhatian Bawaslu dan kami melakukan penelusuran. Terima kasih.